Dia mungil, cepat, mengobrak kabrik pertahanan Uni Soviet, dan membuat Lev Yassin kewalahan. Kisah pesepak bola Indonesia tempo dulu memang selalu sedap untuk dikenang. Jika video sebelumnya kita sudah membahas Beckenbauer-nya Indonesia, Anwar Ujang, dan Lev Yassin-nya Indonesia, Roni Pasla. Maka kali ini kita punya seorang legenda lagi, yang namanya Begitu Abadi, dan kehebatannya diakui oleh FIFA. Dialah Andi Ramang. Andi Ramang lahir di Kabupaten Baru pada 24 April 1924. Dia pindah ke Makassar saat usianya 18 untuk mengadu nasib. Di Makassar, Ramang bekerja serabutan, narik beca atau jadi kernet. Tak masalah bagi dirinya, yang penting hidup terus berlanjut. Berbekal bakat alami sebagai pesepak bola, dengan kecepatan, dan dengan tendangan keras dan akurat, Ramang menjadi serai kerandalan PSM dan timnas Indonesia. Ramang sendiri bergabung ke sekuadutama PSM Makassar, setelah mengikuti kompetisi bersama persatuan sepak bola induk Sulawesi. 1952 adalah tahun di mana Ramang bergabung bersama timnas Indonesia. Ini adalah awal dari kisah legendarisnya bersama tim Garuda. Di awal karirnya di timnas, Ramang ditempatkan di posisi B kanan. Namun, pelatih timnas kala itu tak terkesan dengannya. Ramang memiliki postur yang terlalu mungil. Namun Maladi, salah satu pengurus PSSI kala itu, menyarankan untuk Ramang ditempatkan sebagai striker, yang mana itu adalah posisi alaminya. Ramang pun berhasil menempati posisi itu, striker. Pada 1953, timnas Indonesia melakukan tur ke Asia Timur. Menjalani enam pertandingan, dengan hanya kalah sekali ketika melawan Korea Selatan. Dan Ramang mencetak 19 gol dari enam pertandingan itu. Media-media menyebutnya, itu adalah momen di mana Indonesia menjelma menjadi macan Asia. Kehebatan Ramang berlanjut. Pada kualifikasi piala dunia 1958, Indonesia hampir lolos sebetulnya. Dua gol Ramang membawa Indonesia menaklukkan Tiongkok dengan skor 4-3. Lalu Indonesia lolos ke putaran kedua kualifikasi. Tergabung satu grup bersama Sudan, Mesir, dan Israel. Israel adalah penyebab Indonesia mengundurkan diri. Ya, karena alasan politik, Indonesia tak mau kalau sampai bertanding melawan Israel. Lalu pada 1959, timnas Indonesia bertemu Jerman Timur dalam laga uji coba. Kehebatan Ramang mampu menginspirasi Indonesia menahan imbang tim kuat Eropa itu dengan skor 2-2. Dari deretan kisah magis Ramang, yang paling mengesankan adalah ketika dirinya tampil di Olimpiade 1956, tepatnya di perempat final ketika Indonesia berhadapan dengan Uni Soviet. Kala itu, Ramang mampu mengacak-acak pertahanan Soviet dengan membuat keeper terbaik sepanjang masa, Levi Yassin jatuh bangun dibuatnya. Meski tak mencetak gol, penampilan Ramang membuat Levi Yassin terkesan dan membuat FIFA menuliskan kisahnya. Kisah kehebatan Ramang ini dituliskan secara khusus dalam situs resmi FIFA saat peringatan ke-25 tahun kematiannya pada 26 September 2012 lalu. Orang Indonesia yang menginspirasi puncak sukses tahun 1950-an, FIFA memusatkan kegemilangan Ramang ketika memperkuati merah putih di Olimpiade Melbourne 1956. Back-back Uni Soviet yang bertubuh raksasa langsung terbangun saat Ramang yang bertubuh mungil melewati dua pemain dan memaksa Levi Yassin melakukan beberapa aksi penyelamatan. Pada menit ke-84, pemain berusia 32 tahun itu hampir membuat Indonesia unggul andai saja tendangannya tidak ditahan oleh pria yang selanjutnya disebut keeper terhebat dalam sejarah sepak bola. Laga itu berakhir 0-0. Namun di laga ulangan, Uni Soviet mampu mematikan pergerakan Ramang dan Indonesia hancur dengan skor 4-0. Timnas kita gagal ke semifinal. Ramang mungkin adalah satu dari sekian banyak pesepak bola tak sejahtera pasca gantung sepatu. Ramang hidup dalam kemiskinan. Kuda pacuan dipelihara sebelum dan sesudah bertanding. Menang atau kalah, tapi pemain bola hanya dipelihara kalau ada panggilan. Sesudah itu, tak ada apa-apa lagi. Namanya bahkan sempat terseret pada kasus suap 1962. Membuatnya keras tersebut. Dia mencoba peruntungan sebagai pelatih PSM dan Persipal Palu. Namun, disingkirkan karena tidak memiliki sertifikat kepelatihan. Andi Ramang lalu tutup usia pada 26 September 1987. Tanggal 26 September 2022, ya hari kemarin, 35 tahun sejak perginya sang legenda. Kisahnya akan selalu abadi, menginspirasi anak-anak negeri ini untuk menjadikan kembali Indonesia macan Asia seperti apa yang terjadi di eranya. Semoga tenang di alam sana, legenda.